E-B-Blet Bro, auto kepentok warna Uranus diamankan kali ini. Uranus hilang. Bahagianya, bahagia tuh sederhana. Kenapa, Pak? Ngeliat Lemon tadi senyum aja tuh saya seneng banget. Udah bahagia, Pak ya? Iya. Eh, pie rambutnya keren sekali. Tapi tetep gue sama Maman si Ahmad. Ahmad, rambut lu bagus banget. Tapi ini kita lihat di antara seluruh player Alter Ego nih yang ganteng-ganteng ini. Paling ganteng udah memang Lord Santos. Lord Santos gak ada lawan, Pak. Lord Santos itu memang udah gak ada lawan kali ini. Udah ada stempelnya, Pak. Tingkat kegantengannya Hakiki, Pak. Dia dibuka nih. Apa, tangan sini otot yang kirinya. Ada tulisan. Verify gantengnya. Wah. Oke. Ada centang birunya, Pak. Ada centang birunya. Cuma untuk Santos. Centang biru apa tanda lahir itu, Pak ya? Oke, tapi tamus sudah diamankan. Oke, kali ini tamus diamankan oleh tim Alter Ego. Walaupun banyak banget yang terbuka dengan sangat bebas kali ini. Low E terbuka sangat bebas. Tapi Ujong bakal menjadi pilihan untuk R7. Bukan DJ Khalid. Ternyata dari R7 lebih percaya diri terhadap Ujong. Tandanya R7 lebih keluar dan lebih suka dari sisi tim fight. Dibandingkan untuk one by one situation. Oke, dan Khalid sekarang terbuka. Akan kedi ambil? Yap, harusnya. DJ Khalid akan on the floor lagi. Apakah bakal digunakan oleh seorang Pai? Pai kembali. Yes, harusnya Pai lagi ya. Dan dari tim Ararki Oshii, mereka bakal coba untuk berpikir Zilong. Hehehe. Oke. Zilong. Karina, nggak mungkin Karina. Mereka tuh harus punya support-support yang bisa sustain sampai ke late game. Karena sekarang bisa dibilang support juga bukan hanya sekedar support loh. Support ya memang juga dealer damage yang besar. Kan dari kemarin? Nah, kalau dia pakai Diki, beneran apakah dari tim Ararki sudah menjempurnakan? Kita bakal masih melihat ya. Oke. Wow. Wah. Meta Diki is real. Meta Diki is real, bro. Meta Diki is real. Dan kali ini tim-tim yang berani pakai Meta Diki bener-bener harus berhati-hati, Pak Bulung. Iya, berarti untuk Alter Ego, akan-kah mereka langsung menggunakan dua core sekaligus? Ataukah tetap dengan satu core, tapi diberikan kepada support-supportnya untuk mendapatkan point kill ke arah Diki? Karena gini, masalahnya Meta Diki itu pisau bermata dua. Pisau bermata dua, Pak. Gimana kalau kalian menggunakan dengan benar, kalian bakal mendapatkan kemenangan mutlak. Tapi kalau kalian salah menggunakan, itu bakal menusuk. Menjadi kegalan mutlak juga, Pak. Iya, menusuk ke jantung kalian masih-masih. Dan ternyata bakal ada baksi ya. Memang dari beberapa caster juga, dari beberapa analis, saya sering ngobrol. Kalau misalnya, Alter Ego tuh suka sekali. Dengan adanya Baxia sebagai tanker yang dia miliki. Oke, tapi apakah kali ini dengan adanya Ahmad? Karena Ahmad dulunya juga salah satu core. Bisa aja sekarang menjadi dua core nih. Padahal di Sainland, entah menggunakan Baxman dan di tengahnya dengan satu assassin yang digunakan Celliboy. Benar-benar banget. Tapi kalau bisa dibilang untuk kali ini, Cloud sudah diamankan Celliboy dan American Boy. Tidak akan bisa menggunakan Cloud, tadinya gak bisa kabur-kaburan. Dan Alter Ego butuh satu hero core yang bisa melakukan mobilitas cukup tinggi gitu loh. Oke, Roger pun masih terbuka untuk bisa diambil. Karena sekarang masih aman, tapi belum tahu kita kemana lagi perginya. Arah B ini akan dilakukan oleh RRQ. Sementara itu, Baxia yang digunakan oleh Leo Murphy belakangan ini Pak ya. Itu win rate-nya bagus banget Pak. Menang mulu Pak. Bukan hanya win rate-nya juga, tapi mobilitasnya bagus banget. Jadi bisa dibilang ini menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan oleh tim RRQ. Mereka untuk nge-take-down seorang Baxia butuh waktu yang lama. Butuh Pak. Butuh burst damage yang cukup tinggi karena Tortoise House-nya. Itu benar-benar luar biasa. Kalau misalnya dia pakai, dia aktifkan, ultimatenya. Beuh. Beuh. Balmon ternyata. Satu sideline-nya langsung dikunci dan tidak bisa digunakan. Udah ada Yisansin yang akan diambil oleh Pai. Sementara itu, dua nantinya dari RRQ. Kita masih belum melihat ke arah mana core-nya akan berjalan. Yes, benar banget dan terima kasih banyak ada yang namanya Muhammad Akbar. Dia bilang, Esther tetap semangat, sukses selalu dimanapun berada. Tetap jujur, sportivitas dimanapun kalian berada. Kita semua sama satu Indonesia tetap bersaudara, hashtag MPL. Mantap, boss. Terima kasih Muhammad Akbar. Dan buat kalian yang lain juga, kita minta support-nya ya. Karena support dari kalian sangatlah bermanfaat untuk kita. Dan ternyata banyak yang gemes gara-gara aku ngomong Yusinsin ya. Yusinsin, ojipekok. Gemes penapok deh. Aku kata mutia ape, gak apa-apa ya sayangnya. Ya aku memang suka bikin gemes kalian. Biar kalian masih inget sama aku kalau misalnya aku dan gak ada ya. Jadi buat kalian semua, kita bakal menyaksikan ini dia di mes yang ketiga. Akankah sang Raja dan segala Raja bakal kembali ke udara? Ataukah dari Alter Ego bakal menumbangkan sang Raja? Dan tentu jangan lupa di like. Dan semua karena 50 ribu like, kita bakal ebot. Tiba-tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Oke. Baiklah kalau begitu. Dan sekarang kita lihat aja Lemon dengan Carmilla-nya. Langsung digaruk-garuk aja flicker pun udah dikeluarkan. Tapi sepertinya Lemon udah gak bisa bertahan. Jauh lebih lama lagi. First Blood langsung hadir untuk Alter Ego. First Blood didapatkan oleh seorang Alter Ego dan Lemon kali ini. Bakal ada Liam di depan sana. Mencoba untuk mengganggu bergerakan dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Bah merahnya tapi Liam bener-bener lihat ada Lemon. The power of Lemon. Liam bakal coba untuk mengganggu Sally Boy depan di depan di sana. Tapi ternyata Liam masih terlalu kuat. Dan Finn bener-bener membuat Sally Boy kehilangan waktu. Terlalu banyak kali ini Pak Pulung. Bener banget kan ada Time Bomb yang udah dikeluarkan juga yang sangat mengganggu dan memiliki damage. Dia aja levelnya level 1 dan level 3. Albert udah level 3 cuy. Buat kalian semua yang menonton MPL bareng. Cewek canggih bisa lihat bareng sama Pixie, Luminer dan juga Marsha. Tapi kali ini Sally Boy dan Michael Boy harus ditumbangkan. Budil bakal coba untuk mengganggu bergerakan dari seorang Liam. Liam bener-bener bakal berkasakan tapi masih ada rumput. Liam abis makan rumput langsung keluarin Lemon kali ini Pak Pulung. Iya Liam pun udah hasil dan masih di dalam Home Sweet Home-nya yaitu rumputan. Dilemparkan aja ban-nya. Sedikit lagi HP tersisa tapi Blue Buff-nya masih ada untuk Alter Ego. Kesempatan untuk... Apa ya? Untuk diambil sekarang karena Sally Boy sangat membutuhkan Blue Buff tersebut. Tapi untuk sekarang juga lihat aja link-nya. Bisa langsung memberikan backup-an terhadap Lemon yang menggunakan. Boleh banget tapi Finn kali ini Pak Pulung coba untuk dapetin 1. 2 poin dari Blue Buff tapi ternyata tidak Sally Boy dan Michael Boy. Udah tertinggal 2 level atas Albert. Bener-bener pergerakan yang luar biasa dari support dan juga tanker Anarki Hoshi. Lian Finn sudah di belakang dari seorang Sally Boy. Liam untung masih-masih level 2. Kalau Liam udah level 4 di itu Sally Boy bakal bisa dipacot. Montan Syawangat telah dikeluarkan. Finn bakal coba mengarahkan seorang Sally Boy. Lemon bakal langsung masuk tapi ternyata ada Albert di belakang sana. Coba ditusun. Langsung ada Tempun Soblet karena terus. Pada pering ke 5. Beliau mendapatkan poin tambahan. Mega kill tapi dendukar oleh seorang Lemon. Wow. Anarki Hoshi terlalu berkasa untuk early game kali ini. Dua kali sudah Sally Boy ditumbangkan dalam waktu kurang dari 3 menit. Sebuah kerugian yang sangat besar hadir untuk alter ego sekarang. Tapi Leo Murphy sedikit lagi HP-nya. Butuh 3 orang untuk langsung menghilangkan HP-nya dari Land of Down. Yes, waktu terbuang dengan asas sia-sia. Sally Boy masih level 4. Albert level 6. Dia dapat di 1 poin kill. Tandanya dia bakal benar-benar punya duit di atas seorang Albert. Dan lihat, gak buka map-nya dengan luar biasa. Tapi nanti cowok sudah terlalu melakukan rotasi. Vini udah terkena damage. Tapi bakal coba disebelet saja. Telurnya disunan. Sekali ini adalah seorang Sally Boy. Dan lihat di arah belakang sana. Albert bakal diganggu ini. Albert udah dikasih spesung benar-benar besar. Albert punya tanggung jawab yang mungkin benar-benar ditanggung di punggung dia. Iya, Albert. Ini dia permainan keduanya. Ataupun yang bisa membuat dia bersinar. Akankah kali narasi seorang kemenangan. Tapi sebuah ban ataupun baksi yang mengejar kemanapun link pergi. Ini tadi adalah replay. Gimana? Misansinya gak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Karena Albert juga udah bagus. Dia hadir di saat teman-teman yang anak-anak buat inisiasi. Ketempuran masih terjadi. Lubang berhasil didapatkan. Tapi Murphy burung kali ini. Bisakah dia ngebaying tank? Masih berputar-putar. Perubah menjadi ban. Akankah dia berhasil untuk kabur? Dan ternyata enggak dikasih pulang. Lihat R7 dengan Cica-Cica di dinding. Diam-diam berayam. Mencoba langsung melakukan rotasi ke arah Midland. Sedangkan itu Albert udah tahu ada seorang DJ Khalid dan Finn. Kali ini mau coba untuk mendapatkan seorang Udil. Tapi Udil masih terlalu berkasat. Dan Albert. Kali ini masih terlalu jauh untuk memfollow up seorang Finn. Dan juga seorang Lemon. Iya bener banget. Lemon yang entah dari mana datang. Yang mendadak melakukan rotasi. Dan sekarang Albert langsung aja ingin mengambil sebuah Red Park yang ada. Tapi udah ada show dengan tempo plate-nya. Berhasilkan dia untuk mendapatkan dan berhasil. Tapi WL Dragon belum juga. Berhasilkan dia untuk mendapatkan link. Dan juga memulangkan link untuk sampai ke place-nya. Tapi amatkah bisa pulang? Maunya digoyang sama seorang Lemon. Apakah mau ditumbangin? Dan terjaga di sisi lain. Dua player harus tumbang. Albert pun tumbang juga. Tapi alter ego. Kehilangan tiga player-nya kali ini. 40. Iya Baxia mengorbankan dirinya. Mengambil resiko yang penting. Core dari RRQ berhasil ditumbangkan. Yes bener banget. Dengan ketampanan dari seorang Lemon. Harus penuh banget. Seorang Ahmad. Ahmad kalian tampan kali ini tentunya ya. Para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka bener-bener berkasah untuk game kali ini. Menggunakan Meta Feeder Digi. Dan para pemain dari tim RRQ. Lihat. Pinnya ngebugam map. Dan liatnya berada di garis depan. Painnya bakal coba di sabet. Langsung di gebok saja oleh ibu-ibu kos. Sabah gak bakal langsung ada. Power of oil itu ternyata langsung dipacul. Pai. Gak punya apa-apa lagi. Udah gak punya lagi. Dia badai pasir. Sedangkan Leon Murphy itu ada di garis depan. Memberikan perlawanan untuk para pemain tim RRQ Hoshi. Murphy begitu kuatnya. Membadangin. Ada dua damage di area yang cukup besar tadi di hadapan dari Baxia. Sementara itu untuk Albon harus pergi dari area ini. Karena udah gak efisien lagi untuk melakukan sebuah pertarungan. Tapi Baxia bisa gak dia bertahan. Dan karena sedikit lagi HP-nya udah mengeluarkan reference list-nya juga. Tapi sejauh ini belum ada bantuan dari rekan-rekannya. Dan Baxia pun harus hilang. Ini masalahnya. Lemon di last game masih bakal berat-batu. Tapi Finn lagi dan lagi sudah terpikok. Berapa kali? 12 kali. Tapi Finn dapatkan dua point kill. Dan itu bener-bener menggaguh. Badaan Sally Boy masih level 8. Albert level 10 kali ini. Albert benar-benar punya beban. Hidup yang cukup berat. Dia tidak boleh melakukan sedikit kesalahan pun. Iya. 3, 3, 7 dan juga 2, 1, 2. Albert udah mendapatkan blue buff-nya. Udah mendapatkan red buff-nya. Karena sesaat lagi akan report. Dan sepertinya gak ada gaguan. Sementara itu untuk Finn yang menggunakan Dijima. Cuma memberikan distraction aja. Liam hampir aja bisa mendapatkan satu klien tersebut. Tempat-tempat berhasil. Berhasil benar-benar berhasil. Li Boy memberikan point. Ada boleh pasir ke arah belakang. Albert sudah keburu-buru. Sedangkan Lemon bakal coba diperas oleh seorang bayi. Tapi tidak berhasil diperas. Bayi. Ketampanannya berhasil. Tidak. Eh sorry. Tidak berhasil. Membangun seorang Lemon. Ya, Gizansin kali ini harus tumbang untuk keempat kalinya. Lagi dan lagi berubah kemudian. Tapi Arsleven harus mundur. Gak efis untuk melakukan sebuah pertarungan. Untuk golnya sendiri berbanding sekitar 500-an aja. Masih punya waktu untuk melakukan pengejaran terhadap gol. Dan juga item-item dari Gizansin dan juga Lee. Yes, bukan hanya itu aja. Ahmad bakal coba untuk dapati seorang Liam. Apakah dua yuk terkenal dikeluarkan. Langsung saja dipasang oleh seorang Liam. Dan ditubangkan dengan headset. Oleh seorang Ahmad Maungzi. Sedangkan itu ada seorang Yuzong yang udah punya blood last. 2, 2, 2, 2. Tapi Abbas sekarang ini masih bisa selamat. Hampir saja terkenal satu abis al-row. Tapi ternyata tidak berhasil kena terhadap seorang Abbas. Hampir aja tadi abis al-rownya. Dia mendapatkan sebuah ataupun seorang call dari Ararki. Andai tadi kena sebuah kuridikan akan muncul. Tapi Ahmad gangguannya disini sangat baik sekali. Dia masuk dan langsung aja menghujam area pertahanan. Dari Ararki Hoshi. Ini bener-bener Sally Boy gak dikasih bermain bro. Pergerakannya semua dipantau abis oleh tem Ararki Hoshi. Ini A2-Hater 7-nya juga Pai. Tapi di arah bottom sana. Bakal ada sedikit pertikaian antara DJ Khalid dan juga Albert. Siapa yang bakal berjoget di dance floor. Kali ini kita bakal masih melihat Albert memilih untuk melakukan clearing mini terlebih dahulu. Dibanding untuk mendapatkan poin kill dari para pemain team. Kalau terikut sedangkan di sisi lain. Lagi dan lagi. Finiknya. Finiknya lagi masih mengubungkan MAM. Memang ini salah satu cara untuk memenangkan dengan meta tersebut. Ya berubahnya. Ya berhasil diambil oleh Albert. Albert kalian akan bisa bermain. Memberikan sebuah tekanan lagi. Tapi untuk Yuzhong dia udah gak bisa lagi bertahan. Karena didapatkan langsung oleh Maman. Oh my God. One by one situation. Solo kill dari seorang Ahmad. Mau sih dengan ketampanan yang berhasil menumbangkan hati. Melulukan hati seorang R7. Sedangkan ini Leber. Bakal coba untuk menggocek Ahmad. Masih fokus. Albert di garis belakang. Mencoba mengarah ke arah seorang Udil. Dia bakal coba dipasar. Bang Leber tepaskan. Dan one last hit. Shutter didapatkan. Langsung poinnya. Banyak untuk seorang Albert. Dari segi Network. Langsung poinnya. Tapi ternyata ke arah seorang Hilda. Salah kerakan. Lampas. Dan Liatnya penoplet dibuka. Alham masih bisa mundur. Udah dibangin dari jurninya. Dan terjadah tingginya ditubahin. Albert masih survive. Kebunan bertumbuh lama. Leo Murphy di sini. Gak bisa bantahan lagi. Sudah sakit hatinya. Sudah remuk hatinya. Leo Murphy harus tumpang. Walaupun secepat itu kejadian tadi kita lihat aja. Ada satu miss pergerakan gitu ya. Mungkin tadi Niasnya dia langsung ingin mendapatkan ke arah Albert. Tapi ternyata Hilda lah yang terbang ke udara. Dan pertempuran masih terjadi. Sally Boy sedikit lagi HP-nya. Dan dia pun gak bisa bertahan. Tapi shutdown untuk Lemon. Lemon gak bisa lagi bertahan. Digi untuk kesekian kalinya harus hilang. Woyah Om Drega berhasil didapatkan. Dan Albert pun kali ini hilang. Dibalaskan langsung. Tapi Yuzhong yang digunakan oleh R7 pun gak mau. Tinggal diam. Memberikan sebuah tekanan juga ke arah Alterigo. Ini kita lihat para pemain dari tim Alterigo masih menahan pergerakannya bisa dibilang. Ini masih 50-50. Karena kita lihat. Tak ditimpai di sana. Walaupun harus kehilangan seorang Sally Boy. Sally Boy gak bisa ngapa-ngapain. Duitnya cuma 5.800. Walaupun Albert 7.100. Tapi Alterigo. Kawan-kawannya bisa numbangin seorang Albert. Ahmad. Ahmad signing bright. Splendid like a splendid kali ini. Benar-benar bersinar sekali. Dan lihat Udil. Bukan cepat dipasar. Dipacol begitu saja. Dan langsung ditumpangkan oleh seorang Liam. Liam. Berhasil menampakkan Udil berkali-kali. Udil sudah terpikop 2 kali Pak Pulung. Benar sekali. Ini dia the next level hero ngepok masalahnya ya. Di saat Liam keluar dari rumputan. Di saat dia mencolek ke arah hero manapun. Itu akan memberikan sebuah damage yang begitu besar. Bukan kali ini udah berubah. Kemana dia akan pergi. Yuzhong ada di bawah. R7 udah level 12. Dia siap bertarung dengan siapapun yang ada di depan. Benar banget. Sedangkan itu Albert masih mencoba untuk melakukan Fairy Minion. Tai. Bakal mencoba bergagung dengan tornadonya. Kalian berjoget di sana. DJ Khalid on the floor Pak Bro. Tapi gak ada pemaksaan dan digi kita lihat. Tuh. Tapi tinginnya bakal dipasah lagi. Le Morphie berada di garis depan. R7 sudah mencoba membatu. Tapi lihat di sini. Vini bakal tumbang lagi. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Time Journey is real. Kali ini. Time Journey is the pop up. Dan para pemain dari tim Alter Ego udah bakal coba fokus. R7 nya. Tergisal satu versus tiga. Satu versus depan. R7 still strong. Tapi harus berkata. Tidak ada seorang album. Iya bener banget. Tapi ditabrak. Masih ingin lebih untuk arah Alter Ego. Udah ada badai. Pastinya langsung datang. Menghujam ke arah depan. Tapi gak ada satupun yang kena. Dan ternyata. Ada satu yang terkena. Lemon bisa gak dia selamat. Masih bisa Oji. Gak bisa kali ini. Seorang Maungsi mendapatkan seorang Lemon. Lemon tetap berkasa. Sudah kubilang. Carmilla. Di arah let game bakal lebih kuat lagi. Dan Albert mencoba mendapatkan seorang Pai. Masih bisa ngedip. Hoorah. Oke. Ngedip dulu mah bro. Gagal Albert tadi untuk mendapatkan ke arah Pai. Menggunakan Khalid. Tapi untuk Sally Boy. Masih punya waktu untuk melakukan pump. Dan juga ada. Atau berbaru-baru monster jungle yang masih bisa dimanfaatkan untuk sekarang. Albert udah level 15. Sally Boy masih 13. Ketinggalan dua level. Bukan hanya itu aja. Tapi Lemon masih ditumbangkan. Karena Sally Boy. Dan mereka Boy bakal masih mendapatkan. Ah. Lagi-lagi save the day. Sally Boy udah mulai mengabuk kali ini. Lian. Bener-bener ditahan. Way of Dragon. Untuk seorang Albert. Menggila Ahmad dengan cow-nya. Datang seorang Albert. Dan mendadak. Langsung hilang dengan Way of Dragon. Udah ada BOD juga. Nyeri pak. Oke kali ini. Mereka mengasih tau. Kalau misalnya. Faktanya. Yang pakai Digi. Ini adalah fin. Ada namanya ya bang. Iya. Gemes juga. Oke. Lianer kali ini. Sally Boy berhasil mendapatkan satu buah misle. Tapi Digi bakal ditumbangin lagi. Para pemain dari tim Alter Ego. Berhasil mendapatkan dua poin. Ini bencana untuk Cebar Arkeoji. Lihat. Para pemain dari Alter Ego udah mulai bersemangat lagi kembali. Sally Boy membalikan keadaannya. Dia bakal memupuk sedikit demi sedikit. Menabuh harapan yang bakal dicoba dapatkan di arah late game nanti. Benar sekali. Tapi Blue Buff pun belum terlihat. Sampai sekarang sebuah kerugian untuk Albert. Apabila dia gak memiliki Blue Buff tersebut. Dia gak bisa banyak bergerak. Energinya akan segera habis. Tapi sebuah paculan langsung hadir dari Kubuliam. Langsung aja recall berebet-berebet. Namun untuk Pai. Mundur lagi semuanya. Sabar lagi setup. Ulang lagi strategi. Yes. Dan bukan hanya itu aja Pak Pulung. Pak Pulung. Pak Pulung. Dari Tema Alter Ego juga bener-bener udah stayin baik. Dia bakal coba masuk dengan Leo Murphy. Langsung ke arah belakang. Liam yang ditunjuk. Bakal belum ada satu buah paculan. Leo Murphy bakal coba pertahan. Bakal dikabar oleh para pemain lainnya. Lato Ademana yang pasti di arah belaka. Membubarkan barisan dari Ardor Kiyoshi. Sedangkan itu Hilda Jepang seterah menentu poin. Tapi ternyata time 30. Save the day. Dan Amat hampir lagi ditumpangi. Lato terlihat bersoblis ke arah belaka. Sampai berikan poin. Ardor Tuma. Shotsdam. Dari Tema Alter Ego. Dan lihat. Albert gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Maunya dikoyang. Benar sekali. Menyisakan tiga player aja dari Alter Ego. Sebuah pertempuran yang begitu cepatnya terjadi. Menyebabkan Yusansinnya hilang. Tapi Lemon gak boleh pulang. Maunya disabut oleh pasir. Mata kelilipan. Pinggang udah pegel. Kaki udah ngilu-ngilu. Semuanya itu ya. Oke kali ini para pemain dari tim Alter Ego. Mauzi. Atau bisa dibilang Ahmad. Benar-benar memiliki network paling tinggi. Dengan 9.700. Menyusur 9.500. Dan udah mulai mengejar ke arah seorang Albert. Yang dikasih kesempatan cukup luas oleh tim. Ardor Kiho Shin. Albert. Kali ini harus berhati-hati. Karena Blue Buffet sudah dipantangi oleh dua player dari tim Alter Ego. Iya bener banget. Ini sudah ada Malvin. Kalau tidak ada BOD untuk Ahmad. Wild Dragon-nya. Benar-benar sakit. Benar-benar bisa matahin. Tulang rusuk. Dari list. Dan juga bisa menemukan cenderah fatal. Namun sejauh ini. Kalau ada pertempuran yang begitu besar yang terjadi. Hilda lebih memilih untuk pergi. Karena enggak episode untuk melakukan pertempuran untuk sekarang. Tapi di bagian bawah. Udah ada wave minion yang dihilangkan. Dan Lord pun udah hadir. Waktunya untuk dicolek. Siapakah yang akan mendapatkan Lord yang pertama. Iya melakukan di komen dengan adanya satu buah. Aduh banyak sering tapi liah masih bisa survive. Gak bisa terlalu lama. Bangah di komen tapi subscribe sekarang belaka. Lihat yang ini pada menekan boyar. Yang ditubahin dengan cukup cepat. Oh my god. R7. Yuzhong ya. Berkasak. Double kill. Lugibu triple kill. Apakah bakal dibaksakan? Nah elah. Eta kali ini bakal coba lihat. Ada health card tiba-tiba. Tapi para pemain dari timaran. Kihoshi. Coba melakukan tiba-tiba. Dan mundur kembali. Benar-benar. Ada Yuzhong yang benar-benar memberikan sebuah damage. Yang menggila. Dua orang langsung hilang. Tapi kali ini Link juga masih ingin lebih. R7 pindah ke bagian bawah. Ingin mendapatkan satri nantarit yang dimiliki oleh Alter. Albert. Sangat dia terketakutan atas seorang maungsi atau amat. Dia sampai menggunakan satu boy mortality. Yang bisa untuk melakukan. Ya. Hidup kembali. Safety. Can be fun. Kali ini untuk seorang Albert. Iya. Setidaknya bisa menyelamatkan dirinya. Untung. Apa ya. Untuk momen-momen yang mungkin bisa aja men-tagdom dia. Tapi di bagian bawah. Ada pai yang langsung memberikan damage ke arah Link. Masih memberikan damage-nya. Masih berjoget-joget aja. Menyisahkan sedikit lagi HP. Untungnya Albert masih bisa pergi. Albert dengan Vince Voice ya. Berhasil kabur. Kali ini Leopold mencoba untuk mengejar ke arah Midland. Oh my God. Kali ini Liam. Cukup perkasa. Permainannya tidak terlalu. Bisa dibilang walaupun debutnya. Tidak terlalu menunjukkan dia sudah tidak lama bertanding. Malah ini menunjukkan kalau dia masih hangat ya. Masih haus. Masih haus akan kemenangan. Benar pati. Udah 11 ases yang diberikan oleh Liam. Paculannya begitu bermakna di dalam RRG dan 2-buff. Akan segera didapatkan oleh Albert. Udah bisa join fight lagi. Tapi untuk arah Lord. Udah dijaga bang sama bang-abangan portal ada baksian. Tapi kalau misalnya Pak belum sadar disini. Bagus banget pergerakan dari Amat. Dia selalu menjaga ke arah Sally Boy. Sally Boy coba ngampus ke atas. Dia pelan-pelan R7 bakal coba-coba memasak arah. Suara Leopold beri betul-betul sudah dibuka. Dan kenalannya silakan Leopold. Oh my God. Tukang Soemai kecebur kos. Oh my God. Kali ini menuju ke arah buff dari para pemain dari tim Alter Ego. Bakal coba dipasahkan blue buff-nya. Dan bakal diusin under Alter Ego. Dan kali ini pay-nya. Gak berhasil dapetin apapun. Kalau Soemai diusin ke arah belakang. Gak mengenai siapapun. Sedangkan Amat tidak mengincar seorang liang. Liangnya kali ini bakal coba di-diamin saja. Tapi Amat bakal fokus ke arah satu player-nya. Yaitu R7 atau tidak Albert. 40. Bener sekali di-diam. Tapi R7 di belakang sana. Membarkan sebuah perawan yang begitu luar biasa. Dan Link-nya pun kali ini harus itu. Arus itu bangkan untungnya masih ada imortal. R7 hilang. Link hilang. Dua hilang. Tapi Yeh Sancin juga harus dimakan oleh Carmilla. Sementara itu Udil. Menisahkan sedikit lagi SP-nya. Lemon masih ingin lebih. Cuman Sang Raja Pasir. Sang Raja Garam masih ingin lebih. Memberikan sabetan-sabetan tornadonya. Bisa kabur Lemon Pak. Sedangkan itu Amat masih mencoba untuk melakukan baik tak kali ini. Apakah coba di pacul. Lihat Amat berkasar di depan sana. Goyang teranggap. Dan lihat. Ini dia. Pergerakan luar biasa. Amat mau si save the day. Tapi apakah coba di kamar-kamar seorang pahit. Masih mau lebih. Lemon harus pulang. Lemon mengakui keberkasahan. Pai dan juga Amat. Dan para pemain dari tim Alterigo. Menuju ke arah Midland. Ini bencana untuk tim Arad Kiyoshi. Wow. Sebuah backup-an yang sangat baik. Dipertaskankan oleh Pai. Dimana SP yang tersusah sedikit sekali. Ditubuh dari cowok. Ini dimunakan oleh Amat. Dua web. Akan segera masuk. Dua iber taruh sudah hilang. Siapa yang akan bertahan. Dan sekarang untuk Mountain Jokernya pun memperlihatkan dimana seluruh player dari RRQ. Ini bencana untuk tim Arad Kiyoshi. Mereka benar-benar kehilangan. Dua ini bitter taruhnya. Dan Lord yang terhormat. Kali ini masih ada. R7 menggunakan satu buah cincang-cincang ini. Diam-diam remikkan seorang Udil. Dan kita lihat di sini. Oh my God. Oh my God. Bagaimana dipasang Udil yang masih bisa selamat. Siapun. Bagaimana? Benar sekali tapi Albert masih bisa menggoceh ke arah Leo Murphy. Berdiri dan bertengger di arah pebatuan. Ada burung kecil bulat yang lucu tapi gak bisa membantu apa-apa. Hilda menjaga besnya agar tidak diserah. Tapi ada badai pasti dia segera dikeluarkan. Tapi ini pun kali ini bisa menyelamatkan rekan-rekan-rekan. Mereka lihat Celiboynya bakal fokus. Dan kita lihat apakah game pertama akan diamankan oleh Alter Ego. Tidak, masih bisa diselamatkan. Tidak ada minion lagi untuk kali ini. Para pemain dari Time Arar Kihoshi sudah kehilangan. Tiga playernya. Dan Super Minion udah mulai masuk. Dan bakal cuma dipasang. Apa-apa buat banyak. Dan apakah ini akan diselamatkan. Alter Ego take the game one. Wow, satu, nol. Ini Alter Ego mengkata dengan baik. Dan yang paling menurut gue outstanding. Ini lihat Celiboy memeluk. Seorang Ahmad Mausi. Amor.